RAHIM SUNGAI MUSI Kalimat ini mengdayat pilih untuk menggambarkan bahwa sungai Musi kita ibaratkan seorang ibu Sungai Musi ialah salah satu sungai yang paling besar di pulau Sumatera Menjadi pertemuan dari anak-anak sungai Setiap anak-anak sungai ini menjadi suku-suku yang mendiami Sumatera Selatan Contoh sungai Komring yang melahirkan suku Komring Sungai Ogan yang melahirkan suku Ogan Sampai anak-anak sungai kecil pun menjadi namo daerah ataupun dosun Artinya sungai Musi ibarat ibu dari suku-suku yang ada di Sumatera Selatan Tapi cakmano riwayatmu sekarang ibu Apo anak-anakmu yang pernah tinggal di rahimu ini merawat hari tuwomu? Peh kita cari tahu jawabannya Dan yang belum subscribe Tolong di subscribe dulu Dan juga klik tanda loncengnya Yang sudah subscribe mandai doa ke rejekinya lancar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan subscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mangdayat Kalau kita ngelaku kepenelitian dan kajian sungi Musi Rasanya udah bakalan habis-habis Masih banyak cerita yang tersimpan di rahim sungi Musi ini Ibarat ibu yang selalu mengasihi anak dan keturunannya Walaupun anak keturunannya ini sekendak-kendak memperlakukannya Sungi Musi teteplah memberikan manfaat Sejak ribuan tahun lalu dan sampai saat ini Aku pengen mengutip pendapat dari senior kita Jona Napia Bahwa Sumatera Salatan itu katanya referent culture Artinya budaya sungai Menurutku sangat sentral peran sungai Karena sungai ini adalah yang menghubungkan Palembang ini Ke bangsa-bangsa yang ada di dunia ini India, Cino, Eropa datang ke sini Kalau ada sungai tidak bisa datang Tidak pacar datang Dan tidak pacar juga begitu keuluan Nah jadi ini peradaban sungai itu ada di Sumatera Selatan Sampai hari ini kecirian dari masyarakat kita itu adalah peradaban sungai Bukan agraris gitu ya Identitas yang paling melekat dengan kota Palembang ialah budaya sungai Sungailah yang melahirkan peradaban di kota Palembang Hubungan Palembang dengan negeri luar termasuk dengan uluan Dihubungkan dengan transportasi sungai Dari sisi sosiologi peradaban sungai ini juga yang membentuk karakter dan kecirian wong Palembang Kayak kita aja budaya kita sangat dinamis sekali Tidak Kalau budaya agraris itu dia mantep biasanya Nah inilah kita mulai kecirian itu Yang kedua orangnya lebih terbuka Lebih terbuka Lebih apa Kalau ngomong ini tidak pelan-pelan Kuat gitu ya Jadi lebih transparan tadi terbuka True point ya kan Pandangan matanya tajam gitu Kenapa sering lihat yang jauh-jauh gitu Tapi kalau di hutan kan tertutup bohon-bohon Kalau kita ini nyingok lebih jauh Wong-wong pantai itu katanya nyingoknya jauh-jauh Kita kalau pinggir sungai Musi itu nyingok seberang itu kan jauh-jauh Tajam-tajam Ini karakter yang terbentuk dari alam Dan kita ciri itu bisa kita lihat sekarang Dari sisi sejarah pola bertahan hidup paling tua ialah berburu Pada masa ini masyarakat hidup berkoloni Dan kemudian membentuk suku Dan membatasi dengan teritori Peradaban ini di Karnoke ngejago sumber daya alamnya Yang kemudian berkembang Dan akhirnya mulai berkompetisi antar koloni dari masyarakat itu Kompetisi ini ialah sifat dasar dari manusia Karena itu sampai saat ini pun manusia terus berkompetisi Sikap dasar manusia itu adalah berkompetisi Sampai kita hidup dan apalagi kita hidup di kota Kita berkompetisi dengan yang lain Kalau kita tidak bisa ber... Apa namanya... Lihai ya Calak-calak ujung Pembang Kalah kita ya Apalagi di Pembang Apalagi Cap Mang Dayat ini ya Kalau tidak pacak berkompetisi Jangan terpacak jadi youtuber ya Harus sabar, harus kuat, harus berjuang dengan kuat Nah itulah kira-kira kata manusia Nah kemudian Dimana lingkungan hidup manusia itu Kalau dia di... Tadi kita sebutkan di agraris Di kelompok agraris Dia berwasa hutan Dan sekarang dia hidup di anu Di laut gitu ya Di sungai Maka sumbernya ada sumber daya Ada ikan di dalam Ada hewan-hewan lain yang bisa dimakan Dan pinggir-pinggirannya ada tumbuhan juga Ada tumbuhan Nah kemudian Maka dia juga ingin menguasai wilayah itu Di peradaban itu Dan terus berkembang lagi Berkembang lagi Uang makin rame gitu Uang ini Ternyata Berjalan dari suatu tempat ke tempat lain Menjadi sumber daya tadi Menjadi sumber daya Kalau makanya ada muncul jalur rempah Menjadi sumber daya rempah Lalu ada jalur sutra Jadi uang butuh untuk Untuk apa namanya Pakaian gitu Ada sutra Jalur lain-lain Nah kemudian Bandar-bandar Atau Laut itu menjadi Akses yang Paling besar Iya Uang belum buat jalan di darat Tapi air Dimanfaatkan untuk Jalan Nah sungai Musi Jalan raya yang besar Iya Dan kebetulan tempat kita ini strategis Dilewat oleh berbagai bangsa Orang Nyingong ke sini Ada muar sebuah Masuk ke sini kan Nah Jadilah Satu Masyarakat Peradaban di Semua Musi Dan Palembang Dalam kota bandar Dan ku bangga Terlahir di sini Ayolah Sobat semua Jejakanlah kamu Kesini Kenari dan Bernyanyi Di tepi yang sungai Musi Beragam pesona Wajah Menyambutmu Dengan ramah Sungsel indah Palembang Indonesia Dengan terus berkembangnya Peradaban Sampai masyarakat Mengenal perdagangan Yang akhirnya Palembang menjadi Kota bandar Kemudian Dengan letak strategis Yang dilalui Jalur perdagangan Dan juga Banyaknya aktivitas Di muara Sungai Musi Menjadi daya tarik Pedagang asing Untuk masuk ke Palembang Dan terus menelusuri Sungai Musi ini Maka bukumpulah di sini Cino masuk India masuk Arab masuk Melayu sudah tentu Terus menelusuri Katanya Di Pelembang ini Pasang yang paling Hulu Jadi kalau sungai pasang Itu sampai ke pasang itu Sampai ke paling akhir Dari pasang itu adalah Muara Lematang Jadi di Muara Lematang itu Kalau wong ini Beranyutan kira-kira ya Sungainya masih besar Itu sampai ke Muara Lematang Dan kemudian Di Muara Lematang itu Dimungkinkan kapal besar Masuk Masuk Pernah ada ditemukan Kemudi besar Di kaki bukit Serile Itu satu bukti lagi Dua bukti lagi Dari tradisi Lisar Misalnya guritan Di dalam guritan itu Selalu disebutkan Bahwa ada puyang Namanya Raden Swane Itu berlayar Pakai Jong katanya Jong itu kapal besar Kapal besar Berarti Itu guritan itu Dari pagar alam Tradisi lisan Pagar alam Atau sastralisan Pagar alam Pagar alam itu kan Dataran tinggi Di sana ditemukan Megalit Ya Ada peradaban yang Dua ribu tahun Sebelum Masehi Nah dimungkinkan Guritan itu Adalah peradaban itu Pada masa itu Pada masa itu Jadi guritan Tapi dia Bercerita tentang sungai Bahwa Raden Swane Naik Jong Berlayar Ke Rawas Berlayar kemana-mana Itu menunjukkan Bahwa ada Teks Yang menunjukkan Bahwa kita ini Benar-benar sungai Peradaban sungai Dan mungkin Belum bernama Sungai Musi ya Mungkin Mungkin belum Bernama Sungai Musi Pokoknya Artinya dia menceritakan Tentang sungai tadi Teks lain Misalnya dalam Kitab Sulala Itu selatin Misalnya Disebutkan Ada Bukit Seguntang Di kakinya itu Adalah Sungai Melayu Dan Sungai Tatang Nah Sungai Melayu Ada tafsiran Jangan-jangan Sungai Musi itu Di sungai Melayu Ada tafsiran Atau yang kedua Hilang Karena banyak Bangunan di situ Kan banyak Bangunan di kaki Bukit Seguntang Tapi yang jelas Ada kata Tek sungai Di situ Terus pada Kajian berikut Misalnya Kalau kita lihat Negeri ini Palembang Darussalam Ini Juga disebut Dengan Batang Hari Sembilan Nah Batang Hari Sembilan Itu kan Sembilan Sungai Sembilan anak sungai Bukan Sembilan anak sungai Yang besar-besar Ya kan Sembilan sungai termasuk Sungai Musi Kalau disebutkan di situ Di antaranya Misalnya Sungai Lematang Batang Hari Leko Sungai Ogan Sungai Ogan Sungai Kumling Sungai Rawas Sungai Lintang Sungai Pokoknya banyak lah sungai Kalau dihitung itu Sebenarnya lebih dari Sembilan Tetapi Tetapi kenapa disebut Sembilan Ya mungkin karena Angkau Sembilan Angkau tertinggi Untuk menunjukkan Banyak sungai Yang Bumuara Di Sungai Musi Itu kan Dan Sembilan itu Yang terbesar Yang terbesar Dan uniknya lagi Nama-nama suku itu Nama sungai Ya benar Sungai Kumring Sungai Kumring Benar Sungai Lematang Suku Lematang Sungai Lintang Sungai Lintang Sungai Lintang Sungai Musi Tidak cuma membentuk Perhadapan di Palembang Tapi juga Di setiap anak sungai Yang melahirkan Suku-suku Yang umumnya Nama suku ini Disebut sama Dengan nama suku Anak sungai yang mengalir Singkat ceritanya Intinya itu Memang kita ini Budaya sungai Jadi nama tempat Nama pembatas Suku antara suku Disebut juga Ada juga sungai Mungkin ribuan Sungai yang kecil-kecil ini Ya kan di Palembang Beratusan ya Sungai-sungai kecil Sungai Sungai Skana Yang boleh menyebut Sungai Nambidaru Sungai Kenuruan Macem-macem lah Sungai Kapur Sungai Kapur Dan lain sebagainya Itu ratusan Apalagi di Sampai Kuluan Ribuan Sungai-sungai kecil ini Itu biasanya juga Nama dosun Nama sungai Bisa nyaman Nah jadi Pokoknya Sumatera Selatan ini Memang Diliputi oleh Sungai Jadi tidak Tidak berlebihan Kalau kita bilang Sungai Musi tadi Rahim Dari Peradaban Di Sumatera Selatan Sungai Musi ini Sungai yang Paling Besar Ya Dua Provinsi Dilewati Ya Dia mulai dari Bengkulu Bengkulu Yaitu daerah Rejang Kepahyang Kalau sudah salah Di Bukit Kelam Di Bukit Kelam Terus Sampai lah ke Daerah Rejang Kepahyang Dan di Wilayah Kabupaten Pelawang Masuk ke Empat Lawang Itu baru masuk Sumatera Selatan Pala Sumatera Selatan Terus menghilir lagi Ke daerah Musi Rawas Musi Banyu Asin Daerah Sekayu Dan lain-lain Sampai lah ke Kelembang Nah Sedangkan yang diulu lagi Yang Yang di Muaroduo Misalnya Ada dua sungai Sungai Kumring Sungai Ogan Di Muaroduo Itu kan Nah Dia mengalir Mengalir di Kota Pelambang Dua sungai ini Sungai Kumring Di Pelaju Sungai Ogan Di Kertapati Jadi Kalau Kalau Mengdaya Tepik di Kertapati Nanya-nanya Usul dari mana Kami dari Ogan Wajar Jangan heran Karena itu aliran Sungai Ogan Di Pelaju Banyak Wom Canah ya Jol Maku Wajar Wajar Aliran Sungai Kumring RC Republik Rakyat Cakna Jadi Jadi inilah yang membentuk Jadi wajar Kalau Mang Dayak Ngomong tadi Bahwa Sungai Musi Adalah rahim Dari peradaban Di Sumatera Selatan Sungai Musi Silat pun Disesuaikan Dengan peradaban Sungai Permainan-permainan Yang muncul Permainan sungai Olahraga tradisional Misalnya Pidar Lalu Beladiri Nah beladiri Kita bisa dibisakan Karena kita pinggir sungai Beladiri kita Itu Lebih sempit Gerakan Daripada Womong yang Di lapangan Di hutan Atau di Daratan Maksudnya ya Kalau di daratan Itu Womong pacak melangkah Atau pacak saltu Dua tiga kali Masih ketemu darat Tapi Mana kalau Womong bebalah di perahu Eh Womong bebalah di perahu Itu Makanya Kalau Kalau pacak Ngelak Likit baik Kalau dia Dipal Pacak lebih melompat Dia melompat ke sana Sampai kepencak Nah Jadi Karakteristik Jadi gerakan Orang pelembang Beladiri itu Ida Pecah gerakan Misalnya Orang minang Silek Minang itu Jika lah Silek minang itu Lompatannya jauh-jauh Gerakan yang Lebar-lebar Kita Pecah ini kan Dikit Misalnya Karena mungkin Bebalah di rakit Bebalah di perahu Lompat Nyebok Sungai Benar tak? Kelabu Nah Itu jadi Berbaru pada gerakan Berbaru pada perilaku Seorang ibu yang sudah mulai tua Itulah kondisi sungai musik kita sekarang Yang seharusnya mendapatkan perawatan yang baik dari anak-anaknya Tapi Sedihnya saat ini sungai musik Tidak sebersih dulu Tidak sekayo dulu Tidak segagah dulu Dan Banyak aliran sungai yang ditimbun Pendangkalan pun terus-menerus Limbah-limbah mulai juga mengambil peran Ada hak air Untuk mengalir di sungai Kita rampas Ada hak air untuk tergendang di rawa Dirampas Airnya air kemana? Jangan Salahkan air Salahkan banyu Kalau dia menyerang pemukiman Karena tempat dia sudah dimbek manusia gitu Iya Iya kan? Iya Dia mengalir ke sungai Dia mengalir ke lebak-lebak Rawak-rawa Ditutup kan lo Kita mengambil rumah di sini Tadi rumahnya Ditinggikan setengah meter Yang lain tinggi semeter-semeter Akhirnya berebut tinggi rumah ini Tidak ada kena banjir kan? Nah jadi Artinya ada bencana Ketika kita mengubah Alam itu Dengan Tidak secara bijak gitu ya Kalau juang pelembang dulu Kualat dengan puyang Ini laku alat itu Macam itu Jadi janganlah Kita melawan itu Tapi ini sudah terlanjur Di satu yang kedua Kita tidak menghormati sungai Tidak menghormati sungai itu Ya akibatnya sungai jadi polusi Dan kemudian memang Dulu itu Dekati Budaya Membuang sampah Akhirnya sampah Dibuang di Sungai Musi Dianggap sungai Musi itu Solusi Paling benar Untuk membuang sampah Dinggoklah Penggir sungi tidak rumah? Dulu Tidak lagi Sekali-sekali nyogok Kita penggir sungi Nyogok Situ Dinggoklah sampah yang lewat Ada kasur Iya kan? Aduh buntang kucing Aduh Kadang-kadang ranjang nyunian Kalau makhluk hidup Taruh kelah Ngilang dewe Kalian plastik-plastik ini Nah plastik-plastik ini Ngendap di bawah Itu persoalan Budaya sungai Dan kemudian sungai dikotoran Tidak dihormati Tidak dihargai Sungai ini Nah inilah budaya kita Nah seharusnya Dalam pembangunan Selain tadi Tidak mengingkari Dari konstruksi alam Seharusnya juga Budaya manusia Ini perbedaan lagi sedikit Jadi budaya Kota Kecil Menjadi kota majemuk Dan banyak Makin banyak orang Itu harusnya Aduh yang Merekayasa Kebudayaan itu Maksudku Mengubah Mentransformasi Kebudayaan Yang biasa Buang sampah Di sungi Sampah dikelola Siapa yang bertanggung jawab Tentu pemerintah Ya kan Karena masyarakat ini Ya Kalau tidak Dinyuk tahu Dinyuk tahu Belagi Masih kenda dia itu lah Nah itu karakter Karakter tadi Karakter sungi tadi Dinamis Jadi kalau tidak Masih kenda dia itu lah Jadi kalau tidak dia masih kenda dia itu lah Kena sungi Kemana dia Nah karakter yang dinamis itu Nah seharusnya memang Ada Edukasi sejarah Atau Ada konsep Membangun kebudayaan Di Pelembang Di pesisir sungai tadi Di pesisir sungai Shingga orang Ada orang berpendapat Mbak ini Oh itu karena rumahnya diubah Dari ngadep laut Jadi tidak Dia ngadep laut lagi Aku kira Persoalannya bukan Soal mengadep Ngadep oke Ngadep 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 Dia itu jangan sampai Ngadep Ngadep Sampah Mbak mana caranya Jadi diubah Sistemnya diubah Kalau di komplek Komplek ini ada Dikolek Ada kolektor Ada yang nyemput Dan kemudian Di Duduk Di sikok tempat Diangkut ke TPA Kalau di situ kan Mana ada Di lorong-lorong Itu ada Uang sampah Dimasuk ke Kantong asoi Jauh Selesai lah Udah Sampahku udah selesai Padahal itu Pasang masuk lagi Kagek Nyangkat di sikok tempat Numpuk Nah inilah yang membuat Sungai Seharusnya kita hormati Kita hargai Tadi Kalau kita jingok peran Sentral sungai Sungi Musi Kita ini Itu menjadi Ida Anul lagi Kalau polisi Ida Marwahnya hilang Marwahnya Nah Dalam Kita pacat Bayangkan Dalam beberapa tahun lagi Pacat kita mau konsumsi Minum dari sungi Musi Itu Walaupun ini hari kan Pacat diolah Di pam Pacat ada pam Golahnya Kalau sudah Jadi misalnya Sudah hitam Sudah dangkal Banyak contoh-contoh Kota besar yang seperti itu Jadi ini memang Perlu perhatian Jadi memang Peran masyarakat Dan peran pemerintah Memang harus Jadi Bang Cebice Itulah yang namanya Permasalahan Bukan permasalahan ya Nasib sungai Musi Kita sekarang Melahirkan kota Palembang Kemudian Sungi Musiku Sayang Sungi Musiku Malang Bener ya Betul 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 Kalau kita tidak Menjago sungi kita Itulah ibaratnya Rahim peradaban kita Iya Jadi mudah-mudahan Dengan adanya konten ini Kita bisa Apa namanya Saling mengingatkan Saling mengingatkan Untuk kita kembali menjago Sungai Musi ini Marwahnya Dan bahwa Sebetulnya itulah Ibunya kita Ibunya kota Palembang Yang melahirkan Peradaban di Kota Palembang ini Mungkin Cik itu kan doa ya Yuk Nah Demikianlah Bang Cebice Dari kami Mudah-mudahan Bisa menambah Kasana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Kalau ada salah-salah kata Baik dari narasi Ataupun di video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya